Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kami Tempat kita berbagi kisah penuh hikmah dan pelajaran dari tokoh-tokoh inspirasi Pada kesempatan kali ini kita akan mendengar sebuah cerita menarik dari Abu Nawas Tokoh legendaris yang dikenal cerdas dan bijaksana Kisah ini menceritakan bagaimana Abu Nawas menghadapi salah satu problematika rumah tangga yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari Yaitu ketika istri mulai membandingkan kehidupan mereka dengan orang lain Mari kita simak kisahnya bersama Seringkali dalam kehidupan rumah tangga salah satu sumber masalah adalah Ketika kita atau pasangan kita mulai merasa kurang puas dengan apa yang kita miliki Hal ini terkadang diperparah ketika kita melihat orang lain yang tampaknya memiliki kehidupan yang lebih baik daripada kita Dan lebih sukses atau lebih mewah Kisah ini mengajarkan kita bagaimana Abu Nawas dengan kecerdasannya Mampu meredam konflik tersebut dengan cara yang unik dan penuh pelajaran Pada suatu hari Abu Nawas sedang duduk santai di rumahnya ketika istrinya datang dengan wajah cemberut Abu Nawas yang peka langsung menyadari ada sesuatu yang tidak beres Istrinya kemudian mulai berbicara dengan nada yang keluhan Kenapa hidup kita tidak seperti tetangga sebelah Abu Nawas Lihatlah rumah mereka besar, pakaian mereka mewah dan makanan mereka selalu berlimpah Sementara kita hanya begini-begini saja Mengapa kita tidak bisa hidup lebih baik seperti mereka Abu Nawas tersenyum mendengar keluhan istrinya Namun ia tidak langsung menjawab Sebagai seseorang yang terkenal cerdik Abu Nawas Memutar otak untuk memberikan pelajaran kepada istrinya Tanpa harus membuatnya merasa tersinggung Ia kemudian berkata Baiklah jika itu yang kau inginkan Besok kita akan melakukan sesuatu agar kau bisa merasakan kehidupan seperti tetangga kita Keesokan harinya Abu Nawas membawa istrinya berkeliling kampung Mereka berhenti di rumah-rumah yang lebih besar dan lebih mewah dari rumah mereka Setiap kali mereka berhenti di depan rumah Abu Nawas bertanya kepada pemilik rumah tentang bagaimana kehidupan mereka sebenarnya Di salah satu rumah pemiliknya bercerita bahwa meski mereka tampak kaya mereka memiliki banyak hutang Dan sering tidak bisa tidur Nyanyak karena memikirkan berbagai Masalah untuk melunas si pinjamannya Di rumah lainnya Samu milik mengungkapkan bahwa Meskipun mereka memiliki segalanya Hubungan mereka dengan keluarga sangat ranggang Sehingga hidup mereka terasa sepi dan tidak bahagia Setelah mendengar berbagai cerita dari para tetangga Istri Abu Nawas mulai memahami bahwa kehidupan yang tampak sempurna dari luar Belum tentu membawa kebahagiaan Di sepanjang perjalanan pulang Istri Abu Nawas terdiam memikirkan semua yang baru saja ia dengar Sesampainya di rumah Abu Nawas berkata dengan lembut Setiap rumah memiliki ceritanya sendiri Dan tak ada yang tahu kesulitan apa yang Orang alami Di balik pintu mereka Apa yang terlihat indah dari luar Belum tentu membawa kebahagiaan di dalamnya Istrinya tersenyum tipis Memahami maksud Abu Nawas Dan semenjak itu ia berhenti membandingkan kehidupannya dengan orang lain Setelah perjalanan keliling kampung yang menghajarkan banyak hal Suasana rumah Abu Nawas kembali menjadi tenang Namun beberapa hari kemudian Istri Abu Nawas kembali melihat para tetangga mengenakan pakaian baru yang indah Dan hatinya mulai tergoda lagi Meski tak sekeras sebelumnya Ia kembali mengeluh pelan Abu Nawas Bukankah tetangga kita selalu punya sesuatu yang baru Pakaian, perhiasan, dan segala macam barang yang indah Sementara kita Abu Nawas yang sedang membaca kitabnya Hanya menutupnya perlahan dan memandangi istrinya dengan senyuman Apakah kau masih belum puas dengan apa yang kau belajari dari perjalanan kita kemarin? Tanya Abu Nawas dengan lembut Istrinya tampak malu tapi masih menjawab Aku mengerti Abu Nawas Setiap rumah punya masalah Tapi tetap saja mengapa kita tak bisa hidup lebih baik Abu Nawas tahu sekali Kali ini ia harus memberi pelajarannya lebih mendalam Dengan anda serius tapi tetap lembut Ia berkata Baiklah istriku Malam ini kita akan melakukan satu hal lagi untuk menjawab pertanyaanmu Tapi kali ini berbeda Malam ini kita akan memberikan sesuatu yang sangat berharga Untuk orang-orang di sekitar kita Malam itu Abu Nawas meminta istrinya menyiapkan makanan yang enak Dan terbaik yang mereka miliki Setelah makanan siap Abu Nawas mengajak istrinya ke rumah-rumah tetangga Yang terlihat kaya dan selalu tampak bahagia Namun kali ini bukan untuk bertanya Melainkan untuk memberikan makanan untuk mereka Di rumah pertama mereka disambut dengan hangat Tapi ketika Abu Nawas menawarkan makanan Pemilih rumah menolak dengan sopan Terima kasih Abu Nawas Tapi kami sedang tidak bisa menikmati makanan ini Putra kami sedang sakit parah dan kami khawatir kondisinya semakin memburuk Di rumah kedua mereka bertemu dengan seorang wanita yang tampak kaya Tapi ia menangis Suamiku baru saja meninggalkan aku untuk wanita lain Katanya sambil terisak Rumah dan harta yang kami miliki tidak lagi berarti bagiku Setelah kunjungan demi kunjungan Istri Abu Nawas mulai merasa iba Ia menyadari bahwa meskipun tetangga mereka tampak hidup mewah Mereka juga memiliki masalah dan kesedihan yang mendalam Di perjalanan ulang Abu Nawas berkata lihatlah istriku Harta benda yang mereka miliki tidak bisa menghapus kesedihan dan masalah yang mereka hadapi Apakah kau masih ingin membandingkan hidup kita dengan mereka Istrinya tersenyum dengan mata terkaca-kaca Tak lagi Abu Nawas Aku sekarang mengerti bahwa kebahagiaan bukan datang dari apa yang terlihat di luar Tapi dari ketenangan hati dan rasa syukur di hati kita Sejak ritual istri Abu Nawas tidak pernah lagi membandingkan hidupnya dengan orang lain Mereka hidup dalam kesederhanaan tetapi penuh dengan kebahagiaan serta ketenangan Setelah malam itu istri Abu Nawas semakin berubah Ia tak lagi memandang kekayaan atau kemewahan tetangga dengan rasa iri Sebaliknya ia menjadi lebih bersyukur atas apa yang mereka miliki sekecil apapun itu Setiap kali ia teringat pada kehidupan tetangga yang tampak lebih baik Ia selalu teringat akan pelajaran yang didapat dari suaminya Dari perjalanan malam bersama Abu Nawas Beberapa minggu kemudian tetangga sebelah mereka yang selama ini selalu terlihat hidup mewah Datang berkunjung ke rumah Abu Nawas Sang tetangga dengan wajah penuh beban Bercerita tentang kesulitan yang mereka hadapi Abu Nawas kata tetangga itu Kami mungkin tampak kaya dari luar tetapi di dalam kami sedang dililit banyak masalah Hutang kami menumpuk dan keharmuat insan keluarga semakin terancam Abu Nawas mendengarkan dengan penuh perhatian Lalu memberikan nasihat bijak Setiap orang diuji dengan cara yang berbeda-beda Ujian kita mungkin dalam bentuk kekurangan Sementara kalian diuji dengan kelimpahan yang membebani Harta hanyalah titipan Tetapi ketenangan hati dan rasa syukur adalah harta yang sebenarnya Setelah tetangga itu pergi Istri Abu Nawas mulai memandangi suaminya dengan kagum Abu Nawas katanya lembut Aku akhirnya benar-benar memahami apa yang kau maksudkan selama ini Hidup kita sederhana Tapi di dalamnya ada kedamaian yang tak ternilai Aku tak akan pernah lagi membandingkan hidup kita dengan orang lain Abu Nawas tersenyum mendengar pengakuan istrinya Alhamdulillah itulah yang sebenarnya paling penting Ketika kita bisa bersyukur dan menerima apa yang kita miliki dengan hati yang lapang Maka hidup akan terasa lebih Lebih-lebih indah Dengan begitu Abu Nawas dan istrinya melanjutkan hidup mereka Mereka dengan penuh rasa syukur, damai dan kebahagiaan sejati yang datang dari dalam hati Bukan dari apa yang terlihat di luar Mereka saling mendukung dan menjalani hari-hari Dengan kebijaksanaan dan ketenangan Tak lagi tergoda oleh kemewaan dunia yang hanya sementara Tamat Pada suatu hari Abu Nawas sedang duduk santai di rumahnya ketika istrinya datang dengan wajah cemberut Abu Nawas yang peka langsung menyadari ada sesuatu yang tidak beres Istrinya kemudian mulai berbicara dengan nada yang keluhan Kenapa hidup kita tidak seperti tetangga sebelah Abu Nawas Lihatlah rumah mereka besar, pakaian mereka mewah dan makanan mereka selalu berlimpah Sementara kita hanya begini-begini saja Mengapa kita tidak bisa hidup lebih baik seperti mereka Abu Nawas tersenyum mendengar keluhan istrinya Namun ia tidak langsung menjawab Sebagai seseorang yang terkenal Cerdik Abu Nawas memutar otak untuk memberikan pelajaran kepada istrinya Tanpa harus membuatnya merasa tersinggung Ia kemudian berkata Baiklah jika itu yang kau inginkan Besok kita akan melakukan sesuatu agar kau bisa merasakan kehidupan seperti tetangga kita Keesokan harinya Abu Nawas membawa istrinya berkeliling kampung Mereka berhenti di rumah-rumah yang lebih besar dan lebih mewah dari rumah mereka Setiap kali mereka berhenti di depan rumah Abu Nawas bertanya kepada pemilik rumah tentang bagaimana kehidupan mereka sebenarnya Di salah satu rumah Di salah satu rumah pemiliknya bercerita bahwa meski mereka tampak kaya mereka memiliki banyak hutang Dan sering tidak bisa tidur Nyenyak karena memikirkan berbagai masalah untuk melunasi pinjamannya Di rumah lainnya saya memilih mengungkapkan bahwa meskipun mereka memiliki segalanya Hubungan mereka dengan keluarga sangat ranggang Sehingga hidup mereka terasa sepi dan tidak bahagia Setelah mendengar berbagai cerita dari para tetangga istri Abu Nawas Mulai memahami bahwa kehidupan yang tampak sempurna dari luar belum tentu membawa kebahagiaan Di sepanjang perjalanan pulang Istri Abu Nawas terdiam memikirkan semua yang baru saja ia dengar Sesampainya di rumah Abu Nawas berkata dengan lembut Setiap rumah memiliki ceritanya sendiri dan tak ada yang tahu kesulitan apa yang Orang alami Di balik pintu mereka Apa yang terlihat indah dari luar belum tentu membawa kebahagiaan di dalamnya Istrinya tersenyum tipis memahami maksud Abu Nawas Dan semenjak itu ia berhenti membandingkan kehidupannya dengan orang lain Setelah perjalanan keliling kampung yang mengajarkan banyak hal suasana rumah Abu Nawas kembali menjadi tenang Namun beberapa hari kemudian Istri Abu Nawas kembali melihat para tetangga menggunakan pakaian baru yang indah Dan hatinya mulai tergoda lagi Meski tak sekeras sebelumnya Ia kembali mengeluh pelan Abu Nawas Bukankah tetangga kita selalu punya sesuatu yang baru Pakaian, perhiasan, dan segala macam barang yang indah Sementara kita Abu Nawas yang sedang membaca kitabnya Hanya menutupnya perlahan dan memandangi istrinya dengan senyuman Apakah kau masih belum puas dengan apa yang kau belajari dari perjalanan kita kemarin? Tanya Abu Nawas dengan lembut Istrinya tampak malu tapi masih menjawab Aku mengerti Abu Nawas Setiap rumah punya masalah Tapi tetap saja mengapa kita tak bisa hidup lebih baik Abu Nawas tahu sekali Kali ini ia harus memberi pelajaran yang lebih mendalam Dengan anda serius tapi Tetap lembut Ia berkata Baiklah istriku Malam ini kita akan melakukan satu hal lagi Untuk menjawab pertanyaanmu Tapi kali ini berbeda Malam ini kita akan memberikan sesuatu yang sangat berharga Untuk orang-orang di sekitar kita Malam itu Abu Nawas meminta istrinya menyiapkan makanan yang enak dan terbaik yang mereka miliki Setelah makanan siap Abu Nawas mengajak istrinya ke rumah-rumah tetangga yang terlihat kaya dan selalu tampak bahagia Namun kali ini bukan untuk bertanya Melainkan untuk memberikan makanan untuk mereka Di rumah pertama mereka disambut dengan hangat Tapi ketika Abu Nawas menawarkan makanan Pemilih rumah menolak dengan sopan Terima kasih Abu Nawas Tapi kami sedang tidak bisa menikmati makanan ini Putra kami sedang sakit parah dan kami khawatir kondisinya semakin memburuk Di rumah kedua mereka bertemu dengan seorang wanita yang tampak kaya Tapi ia menangis Suamiku baru saja meninggalkan aku untuk wanita lain Katanya sambil terisak Rumah dan harta yang kami miliki tidak lagi berarti bagiku Setelah kunjungan demi kunjungan Istri Abu Nawas mulai merasa iba Ia menyadari bahwa meskipun tetangga mereka tampak hidup mewah Mereka juga memiliki masalah dan kesedihan yang mendalam Di perjalanan ulang Abu Nawas berkata lihatlah istriku Harta benda yang mereka miliki tidak bisa menghapus kesedihan dan masalah yang mereka hadapi Apakah kau masih ingin membandingkan hidup kita dengan mereka Istrinya tersenyum dengan mata terkaca-kaca Tak lagi ya Abu Nawas Aku sekarang mengerti bahwa kebahagiaan bukan datang dari apa yang terlihat di luar Tapi dari ketenangan hati dan rasa syukur di hati kita Sejak ritual istri Abu Nawas tidak pernah lagi membandingkan hidupnya dengan orang lain Mereka hidup dalam kesederhanaan tetapi penuh dengan kebahagiaan serta ketenangan Setelah malam itu istri Abu Nawas semakin berubah Ia tak lagi memandang kekayaan atau kemewahan tetangga dengan rasa iri Sebaliknya ia menjadi lebih bersyukur atas apa yang mereka miliki Sekecil apapun itu Setiap kali ia teringat pada kehidupan tetangga yang tampak lebih baik Ia selalu teringat akan pelajaran yang didapat dari suaminya Dari perjalanan malam bersama Abu Nawas Beberapa minggu kemudian tetangga sebelah mereka yang selama ini selalu terlihat hidup mewah Datang berkunjung ke rumah Abu Nawas Sang tetangga dengan wajah penuh beban Bercerita tentang kesulitan yang mereka hadapi Abu Nawas kata tetangga itu Kami mungkin tampak kaya dari luar tetapi di dalam kami sedang dililit banyak masalah Hutang kami menumpuk dan keharmuat insan keluarga semakin terancam Abu Nawas mendengarkan dengan penuh perhatian Lalu memberikan nasihat bijak Setiap orang diuji dengan cara yang berbeda-beda Ujian kita mungkin dalam bentuk kekurangan Sementara kalian diuji dengan kelimpahan yang membebani Harta hanyalah titipan Tetapi ketenangan hati dan rasa syukur adalah harta yang sebenarnya Setelah tetangga itu pergi Istri Abu Nawas mulai memandangi suaminya dengan kagum Abu Nawas katanya lembut Aku akhirnya benar-benar memahami Apa yang kau maksudkan selama ini Hidup kita sederhana Tapi di dalamnya ada kedamaian Yang tak ternilai Aku tak akan pernah lagi membandingkan hidup kita dengan orang lain Abu Nawas tersenyum mendengar pengakuan istrinya Alhamdulillah itulah yang sebenarnya paling penting Ketika kita bisa bersyukur Dan menerima apa yang kita miliki dengan hati yang lapang Maka hidup akan terasa lebih Lebih-lebih indah Dengan begitu Abu Nawas dan istrinya melanjutkan hidup mereka Dengan penuh rasa syukur Damai dan kebahagiaan sejati yang datang Dari dalam hati Bukan dari apa yang terlihat di luar Mereka saling mendukung dan menjalani hari-hari Dengan kebijaksanaan dan ketenangan Tak lagi tergoda oleh kemewaan dunia Yang hanya sementara Tamat Pada suatu hari Abu Nawas sedang duduk santai di rumahnya Ketika istrinya datang dengan wajah cemberut Abu Nawas yang peka langsung menyadari ada sesuatu yang tidak beres Istrinya kemudian mulai berbicara dengan nada yang keluhan Kenapa hidup kita tidak seperti tetangga sebelah Abu Nawas Lihatlah rumah mereka besar Pakaian mereka mewah dan makanan mereka selalu berlimpah Sementara kita hanya begini-begini saja Mengapa kita tidak bisa hidup lebih baik seperti mereka Abu Nawas tersenyum mendengar keluhan istrinya Namun ia tidak langsung menjawab Sebagai seseorang yang terkenal cerdik Abu Nawas memutar otak untuk memberikan pelajaran kepada istrinya Tanpa harus membuatnya merasa tersinggung Ia kemudian berkata Baiklah jika itu yang kau inginkan Besok kita akan melakukan sesuatu agar kau bisa merasakan kehidupan seperti tetangga kita Keesokan harinya Abu Nawas membawa istrinya berkeliling kampung Mereka berhenti di rumah-rumah yang lebih besar dan lebih mewah dari rumah mereka Setiap kali mereka berhenti di depan rumah Abu Nawas bertanya kepada pemilik rumah tentang bagaimana kehidupan mereka sebenarnya Di salah satu rumah pemiliknya bercerita bahwa meski mereka tampak kaya mereka memiliki banyak hutang Dan sering tidak bisa tidur Nyenyak karena memikirkan berbagai Masalah untuk melunasi pinjamannya Di rumah lainnya saya memilih mengungkapkan bahwa meskipun mereka memiliki segalanya Hubungan mereka dengan keluarga sangat ranggang Sehingga hidup mereka terasa sepi dan tidak bahagia Setelah mendengar berbagai cerita dari para tetangga istri Abu Nawas Mulai memahami bahwa kehidupan yang tampak sempurna dari luar belum tentu membawa kebahagiaan Di sepanjang perjalanan pulang Istri Abu Nawas terdiam memikirkan semua yang baru saja ia dengar Sesampainya di rumah Abu Nawas berkata dengan lembut Setiap rumah memiliki ceritanya sendiri dan tak ada yang tahu kesulitan apa yang Orang alami dibalik pintu mereka Apa yang terlihat indah dari luar belum tentu membawa kebahagiaan di dalamnya Istrinya tersenyum tipis memahami maksud Abu Nawas Dan semenjak itu ia berhenti membandingkan kehidupannya dengan orang lain Setelah perjalanan keliling kampung yang menghajarkan banyak hal suasana rumah Abu Nawas kembali menjadi tenang Namun beberapa hari kemudian istri Abu Nawas kembali melihat para tetangga menggunakan pakaian baru yang indah Dan hatinya mulai tergoda lagi Meski tak sekeras sebelumnya Ia kembali mengeluh pelan Abu Nawas Bukankah tetangga kita selalu punya sesuatu yang baru Pakaian, perhiasan, dan segala macam barang yang indah Sementara kita Abu Nawas yang sedang membaca kitabnya Hanya menutupnya perlahan dan memandangi istrinya dengan senyuman Apakah kau masih belum puas dengan apa yang kau belajari dari perjalanan kita kemarin? Tanya Abu Nawas dengan lembut Istrinya tampak malu tapi masih menjawab Aku mengerti Abu Nawas Setiap rumah punya masalah Tapi tetap saja mengapa kita tak bisa hidup lebih baik? Abu Nawas tahu sekali Kali ini ia harus memberi pelajarannya lebih mendalam Dengan anda serius tapi tetap lembut Ia berkata Baiklah istriku Malam ini kita akan melakukan satu hal lagi untuk menjawab pertanyaanmu Tapi kali ini berbeda Malam ini kita akan memberikan sesuatu yang sangat berharga Untuk orang-orang di sekitar kita Malam itu Abu Nawas meminta istrinya menyiapkan makanan yang enak dan terbaik yang mereka miliki Setelah makanan siap Abu Nawas mengajak istrinya ke rumah-rumah tetangga yang terlihat kaya dan selalu tampak bahagia Namun kali ini bukan untuk bertanya Melainkan untuk memberikan makanan untuk mereka Di rumah pertama mereka disambut dengan hangat Tapi ketika Abu Nawas menawarkan makanan Pemilih rumah menolak dengan sopan Terima kasih Abu Nawas Tapi kami sedang tidak bisa menikmati makanan ini Putra kami sedang sakit parah dan kami khawatir kondisinya semakin memburuk Di rumah kedua mereka bertemu dengan seorang wanita yang tampak kaya Tapi ia menangis Suamiku baru saja meninggalkan aku untuk wanita lain Katanya sambil terisak Rumah dan harta yang kami miliki tidak lagi berarti bagiku Setelah kunjungan demi kunjungan Istri Abu Nawas mulai merasa iba Ia menyadari bahwa meskipun tetangga mereka tampak hidup mewah Mereka juga memiliki masalah dan kesedihan yang mendalam Di perjalanan ulang Abu Nawas berkata Lihatlah istriku Harta benda yang mereka miliki tidak bisa menghapus kesedihan Dan masalah yang mereka hadapi Apakah kau masih ingin membandingkan hidup kita dengan mereka Istrinya tersenyum dengan mata terkaca-kaca Tak lagi ya Abu Nawas Aku sekarang mengerti bahwa kebahagiaan bukan datang dari apa yang terlihat di luar Tapi dari ketenangan hati dan rasa syukur Sejak ritual istri Abu Nawas tidak pernah lagi membandingkan hidupnya dengan orang lain Mereka hidup dalam kesederhanaan tetapi penuh dengan kebahagiaan serta ketenangan Setelah malam itu istri Abu Nawas semakin berubah Ia tak lagi memandang kekayaan atau kemewahan tetangga dengan rasa iri Sebaliknya ia menjadi lebih bersyukur atas apa yang mereka miliki Sekecil apapun itu Setiap kali ia teringat Pada kehidupan tetangga yang tampak lebih baik Ia selalu teringat akan pelajaran yang didapat dari suaminya Dari perjalanan malam bersama Abu Nawas Beberapa minggu kemudian tetangga sebelah mereka yang selama ini selalu terlihat hidup mewah Datang berkunjung ke rumah Abu Nawas Sang tetangga dengan wajah penuh beban Bercerita tentang kesulitan yang mereka hadapi Abu Nawas kata tetangga itu Kami mungkin tampak kaya dari luar Tetapi di dalam kami sedang dililit banyak masalah Hutang kami menumpuk Dan keharmuat insan keluarga semakin terancam Abu Nawas mendengarkan dengan penuh perhatian Lalu memberikan nasihat bijak Setiap orang diuji dengan cara yang berbeda-beda Ujian kita mungkin dalam bentuk kekurangan Sementara kalian diuji dengan kelimpahan yang membebani Harta hanyalah titipan Tetapi ketenangan hati dan rasa syukur adalah harta yang sebenarnya Setelah tetangga itu pergi Istri Abu Nawas mulai memandangi suaminya dengan kagum Abu Nawas katanya lembut Aku akhirnya benar-benar memahami Apa yang kau maksudkan selama ini Hidup kita sederhana Tapi di dalamnya ada kedamaian Yang tak ternilai Aku tak akan pernah lagi membandingkan hidup kita dengan orang lain Abu Nawas tersenyum mendengar pengakuan istrinya Alhamdulillah itulah yang sebenarnya paling penting Ketika kita bisa bersyukur Dan menerima apa yang kita miliki dengan hati yang lapang Maka hidup akan terasa lebih Lebih-lebih indah Dengan begitu Abu Nawas dan istrinya melanjutkan hidup mereka Dengan penuh rasa syukur Damai dan kebahagiaan sejati yang datang Dari dalam hati Bukan dari apa yang terlihat di luar Mereka saling mendukung dan menjalani hari-hari Dengan kebijaksanaan dan ketenangan Tak lagi tergoda oleh kemewaan dunia Yang hanya sementara Tamat Pada suatu hari Abu Nawas sedang duduk santai di rumahnya Ketika istrinya datang dengan wajah cemberut Abu Nawas yang peka langsung menyadari ada sesuatu yang tidak beres Istrinya kemudian mulai berbicara dengan nada yang keluhan Kenapa hidup kita tidak seperti tetangga sebelah Abu Nawas Lihatlah rumah mereka besar Pakaian mereka mewah dan makanan mereka selalu berlimpah Sementara kita hanya begini-begini saja Mengapa kita tidak bisa hidup lebih baik seperti mereka Abu Nawas bersenyum mendengar keluhan istrinya Namun ia tidak langsung menjawab Sebagai seseorang yang terkenal cerdik Abu Nawas memutar otak untuk memberikan pelajaran kepada istrinya Tanpa harus membuatnya merasa tersinggung Ia kemudian berkata Baiklah jika itu yang kau inginkan Besok kita akan melakukan sesuatu agar kau bisa merasakan kehidupan seperti tetangga kita Keesokan harinya Abu Nawas membawa istrinya berkeliling kampung Mereka berhenti di rumah-rumah yang lebih besar dan lebih mewah dari rumah mereka Setiap kali mereka berhenti di depan rumah Abu Nawas bertanya kepada pemilik rumah tentang bagaimana kehidupan mereka sebenarnya Di salah satu rumah Pemiliknya bercerita bahwa meski mereka tampak kaya Mereka memiliki banyak hutang Dan sering tidak bisa tidur Nyenyak karena memikirkan berbagai Masalah untuk melunas si pinjamannya Di rumah lainnya Saya memilih mengungkapkan bahwa Meskipun mereka memiliki segalanya Hubungan mereka dengan keluarga sangat ranggang Sehingga hidup mereka terasa sepi dan tidak bahagia Setelah mendengar berbagai cerita dari para tetangga Istri Abu Nawas mulai memahami bahwa kehidupan yang tampak sempurna dari luar belum tentu membawa kebahagiaan Di sepanjang perjalanan pulang Istri Abu Nawas terdiam memikirkan semua yang baru saja ia dengar Sesampainya di rumah Abu Nawas berkata dengan lembut Setiap rumah memiliki ceritanya sendiri Dan tak ada yang tahu kesulitan apa yang Orang alami Di balik pintu mereka Apa yang terlihat indah dari luar belum tentu membawa kebahagiaan di dalamnya Istrinya tersenyum tipis memahami maksud Abu Nawas Dan semenjak itu ia berhenti membandingkan kehidupannya dengan orang lain Setelah perjalanan keliling kampung yang menghajarkan banyak hal Suasana rumah Abu Nawas kembali menjadi tenang Namun beberapa hari kemudian Istri Abu Nawas kembali melihat para tetangga menggunakan pakaian baru yang indah Dan hatinya mulai tergoda lagi Meskipun tak sekeras sebelumnya Ia kembali mengeluh pelan Abu Nawas Bukankah tetangga kita selalu punya sesuatu yang baru Pakaian, perhiasan, dan segala macam barang yang indah Sementara kita Abu Nawas yang sedang membaca kitabnya Hanya menutupnya perlahan dan memandangi istrinya dengan senyuman Apakah kau masih belum puas dengan apa yang kau belajari dari perjalanan kita kemarin? Tanya Abu Nawas dengan lembut Istrinya tampak malu tapi masih menjawab Aku mengerti Abu Nawas Setiap rumah punya masalah Tapi tetap saja mengapa kita tak bisa hidup lebih baik Abu Nawas tahu sekali Kali ini ia harus memberi pelajarannya lebih mendalam Dengan nada serius tapi tetap lembut Ia berkata Baiklah istriku Malam ini kita akan melakukan satu hal lagi Untuk menjawab pertanyaanmu Tapi kali ini berbeda Malam ini kita akan memberikan sesuatu yang sangat berharga Untuk orang-orang di sekitar kita Malam itu Abu Nawas meminta istrinya Menyiapkan makanan yang enak Dan terbaik yang mereka miliki Setelah makanan siap Abu Nawas mengajak istrinya ke rumah-rumah tetangga yang terlihat kaya dan selalu tampak bahagia Namun kali ini bukan untuk bertanya Melainkan untuk memberikan makanan untuk mereka Di rumah pertama mereka disambut dengan hangat Tapi ketika Abu Nawas menawarkan makanan Pemilih rumah menolak dengan sopan Terima kasih Abu Nawas Tapi kami sedang tidak bisa menikmati makanan ini Putra kami sedang sakit parah dan kami khawatir kondisinya semakin memburuk Di rumah kedua mereka bertemu dengan seorang wanita yang tampak kaya Tapi ia menangis Suamiku baru saja meninggalkan aku untuk wanita lain Katanya sambil terisa Rumah dan harta yang kami miliki tidak lagi berarti bagiku Setelah kunjungan demi kunjungan Dengan istri Abu Nawas mulai merasa iba Ia menyadari bahwa meskipun tetangga mereka tampak hidup mewah Mereka juga memiliki masalah dan kesedihan yang mendalam Di perjalanan ulang Abu Nawas berkata Lihatlah istriku Harta benda yang mereka miliki tidak bisa menghapus kesedihan dan masalah yang mereka hadapi Apakah kau masih ingin membandingkan hidup kita dengan mereka Istrinya tersenyum dengan mata terkaca-kaca Tak lagi ya Abu Nawas Aku sekarang mengerti bahwa kebahagiaan bukan datang dari apa yang terlihat di luar Tapi dari ketenangan hati dan rahsia syukur di hati kita Sejak ritual istri Abu Nawas tidak pernah lagi membandingkan hidupnya dengan orang lain Mereka hidup dalam kesederhanaan Tetapi penuh dengan kebahagiaan serta ketenangan Setelah malam itu istri Abu Nawas semakin berubah Ia tak lagi memandang kekayaan atau kemewahan tetangga dengan rasa iri Sebaliknya ia menjadi lebih bersyukur atas apa yang mereka miliki Sekecil apapun itu Setiap kali ia teringat Pada kehidupan tetangga yang tampak lebih baik Ia selalu teringat akan pelajaran yang didapat dari suaminya Dari perjalanan malam bersama Abu Nawas Beberapa minggu kemudian tetangga sebelah mereka yang selama ini selalu terlihat hidup mewah Datang berkunjung ke rumah Abu Nawas Sang tetangga dengan wajah penuh beban Bercerita tentang kesulitan yang mereka hadapi Abu Nawas kata tetangga itu Kami mungkin tampak kaya dari luar Tetapi di dalam kami sedang dililit banyak masalah Hutang kami menumpuk Dan keharmatinan keluarga semakin terancam Abu Nawas mendengarkan dengan penuh perhatian Lalu memberikan nasihat bijak Setiap orang diuji dengan cara yang berbeda-beda Ujian kita mungkin dalam bentuk kekurangan Sementara kalian diuji dengan kelimpahan yang membebani Harta hanyalah titipan Tetapi ketenangan hati dan rasa syukur adalah harta yang sebenarnya Setelah tetangga itu pergi Istri Abu Nawas mulai memandangi suaminya dengan kagum Abu Nawas katanya lembut Aku akhirnya benar-benar memahami Apa yang kau maksudkan selama ini Hidup kita sederhana Tapi di dalamnya ada kedamaian Yang tak ternilai Aku tak akan pernah lagi membandingkan hidup kita dengan orang lain Abu Nawas tersenyum mendengar pengakuan istrinya Alhamdulillah itulah yang sebenarnya paling penting Ketika kita bisa bersyukur dan menerima apa yang kita miliki dengan hati yang lapang Maka hidup akan terasa lebih Lebih-lebih indah Dengan begitu Abu Nawas dan istrinya melanjutkan hidup mereka dengan penuh rasa syukur Damai dan kebahagiaan sejati yang datang dari dalam hati Bukan dari apa yang terlihat di luar Mereka saling mendukung dan menjalani hari-hari Dengan kebijaksanaan dan ketenangan Tak lagi tergoda oleh kemewaan dunia yang hanya sementara Tamat Pada suatu hari Abu Nawas sedang duduk santai di rumahnya ketika istrinya datang dengan wajah cemberut Abu Nawas yang bekal langsung menyadari ada sesuatu yang tidak beres Istrinya kemudian mulai berbicara dengan nada yang keluhan Kenapa hidup kita tidak seperti tetangga sebelah Abu Nawas Lihatlah rumah mereka besar, pakaian mereka mewah dan makanan mereka selalu berlimpah Sementara kita hanya begini-begini saja Mengapa kita tidak bisa hidup lebih baik seperti mereka Abu Nawas bersenyum mendengar keluhan istrinya namun ia tidak langsung menjawab Sebagai seseorang yang terkenal cerdik Abu Nawas memutar otak untuk memberikan pelajaran kepada istrinya Tanpa harus membuatnya merasa tersinggung Ia kemudian berkata Baiklah jika itu yang kau inginkan Besok kita akan melakukan sesuatu agar kau bisa merasakan kehidupan seperti tetangga kita Keesokan harinya Abu Nawas membawa istrinya berkeliling kampung Mereka berhenti di rumah-rumah yang lebih besar dan lebih mewah dari rumah mereka Setiap kali mereka berhenti di depan rumah Abu Nawas bertanya kepada pemilik rumah tentang bagaimana kehidupan mereka sebenarnya Di salah satu rumah Pemiliknya bercerita bahwa meski mereka tampak kaya mereka memiliki banyak hutang Dan sering tidak bisa tidur Nyenyak karena memikirkan berbagai Masalah untuk melunas si pinjamannya Di rumah lainnya Samu milik mengungkapkan bahwa Meskipun mereka memiliki segalanya Hubungan mereka dengan keluarga sangat ranggam Sehingga hidup mereka terasa sepi dan tidak bahagia Setelah mendengar berbagai cerita dari para tetangga Istri Abu Nawas mulai memahami bahwa kehidupan yang tampak sempurna dari luar belum tentu membawa kebahagiaan Di sepanjang perjalanan pulang Istri Abu Nawas terdiam memikirkan semua yang baru saja ia dengar Sesampainya di rumah Abu Nawas berkata dengan lembut Setiap rumah memiliki ceritanya sendiri Dan tak ada yang tahu kesulitan apa yang Orang alami Di balik pintu mereka Apa yang terlihat indah dari luar belum tentu membawa kebahagiaan di dalamnya Istrinya tersenyum tipis memahami maksud Abu Nawas Dan semenjak itu ia berhenti membandingkan kehidupannya dengan orang lain Setelah perjalanan keliling kampung yang mengajarkan banyak hal Suasana rumah Abu Nawas kembali menjadi tenang Namun beberapa hari kemudian Istri Abu Nawas kembali melihat para tetangga menggunakan pakaian baru yang indah Dan hatinya mulai tergoda lagi Meskipun tak sekeras sebelumnya Ia kembali mengeluh pelan Abu Nawas Bukankah tetangga kita selalu punya sesuatu yang baru Pakaian, perhiasan, dan segala macam barang yang indah Sementara kita Abu Nawas yang sedang membaca kitabnya Hanya menutupnya perlahan dan memandangi istrinya dengan senyuman Apakah kau masih belum puas dengan apa yang kau belajari dari perjalanan kita kemarin? Tanya Abu Nawas dengan lembut Istrinya tampak malu tapi masih menjawab Aku mengerti Abu Nawas Setiap rumah punya masalah Tapi tetap saja mengapa kita tak bisa hidup lebih baik Abu Nawas tahu sekali Kali ini ia harus memberi pelajarannya lebih mendalam Dengan anda serius tapi tetap lembut Ia berkata Baiklah istriku Malam ini kita akan melakukan satu hal lagi Untuk menjawab pertanyaanmu Tapi kali ini berbeda Malam ini kita akan memberikan sesuatu yang sangat berharga Untuk orang-orang di sekitar kita Malam itu Abu Nawas meminta istrinya Menyiapkan makanan yang enak Dan terbaik yang mereka miliki Setelah makanan siap Abu Nawas mengajak istrinya ke rumah-rumah tetangga yang terlihat kaya dan selalu tanpa bahagia Namun kali ini bukan untuk bertanya Melainkan untuk memberikan makanan untuk mereka Di rumah pertama mereka disambut dengan hangat Tapi ketika Abu Nawas menawarkan makanan Pemilik rumah menolak dengan sopan Terima kasih Abu Nawas Tapi kami sedang tidak bisa menikmati makanan ini Putra kami sedang sakit parah dan kami khawatir kondisinya semakin memburuk Di rumah kedua mereka bertemu dengan seorang wanita yang tampak kaya Tapi ia menangis Suamiku baru saja meninggalkan aku untuk wanita lain Katanya sambil terisak Rumah dan harta yang kami miliki tidak lagi berarti bagiku Setelah kunjungan demi kunjungan Istri Abu Nawas mulai merasa iba Ia menyadari bahwa meskipun tetangga mereka tampak hidup mewah Mereka juga memiliki masalah dan kesedihan yang mendalam Di perjalanan ulang Abu Nawas berkata Lihatlah istriku Harta benda yang mereka miliki tidak bisa menghapus kesedihan dan masalah yang mereka hadapi Apakah kau masih ingin membandingkan hidup kita dengan mereka Istrinya tersenyum dengan mata terkaca-kaca Tak lagi ya Abu Nawas Aku sekarang mengerti bahwa kebahagiaan bukan datang dari apa yang terlihat di luar Tapi dari ketenangan hati dan rasa syukur di hati kita Sejak ritual istri Abu Nawas tidak pernah lagi membandingkan hidupnya dengan orang lain Mereka hidup dalam kesederhanaan Tetapi penuh dengan kebahagiaan serta ketenangan Setelah malam itu istri Abu Nawas semakin berubah Ia tak lagi memandang kekayaan atau kemewahan tetangga dengan rasa iri Sebaliknya ia menjadi lebih bersyukur atas apa yang mereka miliki Sekecil apapun itu Setiap kali ia teringat Pada kehidupan tetangga yang tampak lebih baik Ia selalu teringat akan pelajaran yang didapat dari suaminya Dari perjalanan malam bersama Abu Nawas Beberapa minggu kemudian tetangga sebelah mereka yang selama ini selalu terlihat hidup mewah Datang berkunjung ke rumah Abu Nawas Sang tetangga dengan wajah penuh beban Bercerita tentang kesulitan yang mereka hadapi Abu Nawas kata tetangga itu Kami mungkin tampak kaya dari luar Tetapi di dalam kami sedang dililit banyak masalah Hutang kami menumpuk Dan keharmoat insan keluarga semakin terancam Abu Nawas mendengarkan dengan penuh perhatian Lalu memberikan nasihat bijak Setiap orang diuji dengan cara yang berbeda-beda Ujian kita mungkin dalam bentuk kekurangan Sementara kalian diuji dengan kelimpahan yang membebani Harta hanyalah titipan Tetapi ketenangan hati dan rasa syukur adalah harta yang sebenarnya Setelah tetangga itu pergi Istri Abu Nawas mulai memandangi suaminya dengan kagum Abu Nawas katanya lembut Aku akhirnya benar-benar memahami Apa yang kau maksudkan selama ini Hidup kita sederhana Tapi di dalamnya ada kedamaian Yang tak ternilai Aku tak akan pernah lagi membandingkan hidup kita dengan orang lain Abu Nawas tersenyum mendengar pengakuan istrinya Alhamdulillah itulah yang sebenarnya paling penting Ketika kita bisa bersyukur Dan menerima apa yang kita miliki dengan hati yang lapang Maka hidup akan terasa lebih Lebih-lebih indah Dengan begitu Abu Nawas dan istrinya melanjutkan hidup mereka Dengan penuh rasa syukur Damai dan kebahagiaan sejati yang datang Dari dalam hati Bukan dari apa yang terlihat di luar Mereka saling mendukung dan menjalani hari-hari Dengan kebijaksanaan dan ketenangan Tak lagi tergoda oleh kemewaan dunia Yang hanya sementara Tamat Pada suatu hari Abu Nawas sedang duduk santai di rumahnya Ketika istrinya datang dengan wajah cemberut Abu Nawas yang bekal langsung menyadari ada sesuatu yang tidak beres Istrinya kemudian mulai berbicara dengan nada yang keluhan Kenapa hidup kita tidak seperti tetangga sebelah Abu Nawas Lihatlah rumah mereka besar Pakaian mereka mewah dan makanan mereka selalu berlimpah Sementara kita hanya begini-begini saja Mengapa kita tidak bisa hidup lebih baik seperti mereka Abu Nawas tersenyum mendengar keluhan istrinya Namun ia tidak langsung menjawab Sebagai seseorang yang terkenal cerdik Abu Nawas memutar otak untuk memberikan pelajaran kepada istrinya Tanpa harus membuatnya merasa tersinggung Ia kemudian berkata Baiklah jika itu yang kau inginkan Besok kita akan melakukan sesuatu Agar kau bisa merasakan kehidupan seperti tetangga kita Keesokan harinya Abu Nawas membawa istrinya berkeliling kampung Mereka berhenti di rumah-rumah yang lebih besar dan lebih mewah dari rumah mereka Setiap kali mereka berhenti di depan rumah Abu Nawas bertanya kepada pemilik rumah Tentang bagaimana kehidupan mereka sebenarnya Di salah satu rumah Pemiliknya bercerita bahwa meski mereka tampak kaya Mereka memiliki banyak hutang Dan sering tidak bisa tidur Nyenyak karena memikirkan berbagai Masalah untuk melunas si pinjamannya Di rumah lainnya Saya memilih mengungkapkan bahwa Meskipun mereka memiliki segalanya Hubungan mereka dengan keluarga sangat ranggang Sehingga hidup mereka terasa sepi dan tidak bahagia Setelah mendengar berbagai cerita dari para tetangga Istri Abu Nawas mulai memahami bahwa kehidupan yang tampak sempurna dari luar Belum tentu membawa kebahagiaan Di sepanjang perjalanan pulang Istri Abu Nawas terdiam memikirkan semua yang baru saja ia dengar Sesampainya di rumah Abu Nawas berkata dengan lembut Setiap rumah memiliki ceritanya sendiri Dan tak ada yang tahu kesulitan apa yang Orang alami Di balik pintu mereka Apa yang terlihat indah dari luar belum tentu membawa kebahagiaan di dalamnya Istrinya tersenyum tipis memahami maksud Abu Nawas Dan semenjak itu ia berhenti membandingkan kehidupannya dengan orang lain Setelah perjalanan keliling kampung yang menghajarkan banyak hal Suasana rumah Abu Nawas kembali menjadi tenang Namun beberapa hari kemudian Istri Abu Nawas kembali melihat para tetangga menggunakan pakaian baru yang indah Dan hatinya mulai tergoda lagi Meski tak sekeras sebelumnya Ia kembali mengeluh pelan Abu Nawas Bukankah tetangga kita selalu punya sesuatu yang baru Pakaian, perhiasan, dan segala macam barang yang indah Sementara kita Abu Nawas yang sedang membaca kitabnya Hanya menutupnya perlahan dan memandangi istrinya dengan senyuman Apakah kau masih belum puas dengan apa yang kau belajari dari perjalanan kita kemarin? Tanya Abu Nawas dengan lembut Istrinya tampak malu tapi masih menjawab Aku mengerti Abu Nawas Setiap rumah punya masalah Tapi tetap saja mengapa kita tak bisa hidup lebih baik Abu Nawas tahu sekali Kali ini ia harus memberi pelajaran yang lebih mendalam Dengan anda serius tapi Tetap lembut Ia berkata Baiklah istriku Malam ini kita akan melakukan satu hal lagi Untuk menjawab pertanyaanmu Tapi kali ini berbeda Malam ini kita akan memberikan sesuatu yang sangat berharga Untuk orang-orang di sekitar kita Malam itu Abu Nawas meminta istrinya menyiapkan makanan yang enak Dan terbaik yang mereka miliki Setelah makanan siap Abu Nawas mengajak istrinya ke rumah-rumah tetangga yang terlihat kaya dan selalu tampak bahagia Namun kali ini bukan untuk bertanya Melainkan untuk memberikan makanan untuk mereka Di rumah pertama mereka disambut dengan hangat Tapi ketika Abu Nawas menawarkan makanan Pemilih rumah menolak dengan sopan Terima kasih Abu Nawas Tapi kami sedang tidak bisa menikmati makanan ini Putra kami sedang sakit parah dan kami khawatir kondisinya semakin memburuk Di rumah kedua mereka bertemu dengan seorang wanita yang tampak kaya Tapi ia menangis Suamiku baru saja meninggalkan aku untuk wanita lain Katanya sambil terisak Rumah dan harta yang kami miliki tidak lagi berarti bagiku Setelah kunjungan demi kunjungan Istri Abu Nawas mulai merasa iba Ia menyadari bahwa meskipun tetangga mereka tampak hidup mewah Mereka juga memiliki masalah dan kesedihan yang mendalam Di perjalanan ulang Abu Nawas berkata Lihatlah istriku Harta benda yang mereka miliki tidak bisa menghapus kesedihan dan masalah yang mereka hadapi Apakah kau masih ingin membandingkan hidup kita dengan mereka Istrinya tersenyum dengan mata terkaca-kaca Tak lagi ya Abu Nawas Aku sekarang mengerti bahwa kebahagiaan bukan datang dari apa yang terlihat di luar Tapi dari ketenangan hati dan rasa syukur di hati kita Sejak ritual istri Abu Nawas tidak pernah lagi membandingkan hidupnya dengan orang lain Mereka hidup dalam kesederhanaan tetapi penuh dengan kebahagiaan serta ketenangan Setelah malam itu istri Abu Nawas semakin berubah Ia tak lagi memandang kekayaan atau kemewahan tetangga dengan rasa iri Sebaliknya ia menjadi lebih bersyukur atas apa yang mereka miliki sekecil apapun itu Setiap kali ia teringat pada kehidupan tetangga yang tampak lebih baik Ia selalu teringat akan pelajaran yang didapat dari suaminya Dari perjalanan malam bersama Abu Nawas Beberapa minggu kemudian tetangga sebelah mereka yang selama ini selalu terlihat hidup mewah Datang berkunjung ke rumah Abu Nawas Sang tetangga dengan wajah penuh beban Bercerita tentang kesulitan yang mereka hadapi Abu Nawas kata tetangga itu Kami mungkin tampak kaya dari luar tetapi di dalam kami sedang dililit banyak masalah Hutang kami menumpuk dan keharmuat insan keluarga semakin terancam Abu Nawas mendengarkan dengan penuh perhatian Lalu memberikan nasihat bijak Setiap orang di uji dengan cara yang berbeda-beda Ujian kita mungkin dalam bentuk kekurangan Sementara kalian di uji dengan kelimpahan yang membebani Harta hanyalah titipan Tetapi ketenangan hati dan rasa syukur adalah harta yang sebenarnya Setelah tetangga itu pergi Istri Abu Nawas mulai memandangi suaminya dengan kagum Abu Nawas katanya lembut Aku akhirnya benar-benar memahami Apa yang kau maksudkan selama ini Hidup kita sederhana Tapi di dalamnya ada kedamaian Yang tak ternilai Aku tak akan pernah lagi membandingkan hidup kita dengan orang lain Abu Nawas tersenyum mendengar pengakuan istrinya Alhamdulillah itulah yang sebenarnya paling penting Ketika kita bisa bersyukur dan menerima apa yang kita miliki dengan hati yang lapang Maka hidup akan terasa lebih, lebih, lebih indah Dengan begitu Abu Nawas dan istrinya melanjutkan hidup mereka dengan penuh rasa syukur, damai, dan kebahagiaan sejati yang datang dari dalam hati Bukan dari apa yang terlihat di luar Mereka saling mendukung dan menjalani hari-hari Dengan kebijaksanaan dan ketenangan Tak lagi tergoda oleh kemewaan dunia yang hanya sementara Tambah Dari cerita Abu Nawas ini kita bisa mengambil banyak hikmah Salah satunya adalah pentingnya bersyukur atas apa yang kita miliki Allah berfirman dalam Al-Quran Dan jika kamu bersyukur Miscahnya akan ku tambah nikmahmu kepadamu Al-Quran Surah Ibrahim ayat 7 Kita sudah mendengar dan belajar dari kisah Abu Nawas kali ini Semoga kita semua bisa lebih bijak dalam menghadapi problematik Rumah tangga dan selalu bersyukur atas timpat yang Allah berikan kepada kita Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini Agar lebih banyak lagi yang bisa mendapatkan manfaat dari kisah-kisah penuh hikmah Akhirul kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa